What's up pribadi, jumpa lagi hari ini di game Error Fall dan oke untuk kali ini bakalan ngelawan School Dragon, nah mana dia, nah ini School Dragon, dan disini masih inferior ya, karena mungkin masih diharuskan melawan inferior, nah ini dia dan untuk weakness, direkomendasikan menggunakan senjata S ya, asalkan jangan pakai senjata api, nggak masalah, karena senjata api itu kan ada bintang, jadi sangat-sangat tidak direkomendasikan oke, nah ini dia, dia masih bobo, jadi tarik langsung, ayo Chris, respon, nice, itu dia aja, ini inferior, jadi terbilang gampang lah, tapi untuk superiornya masih belum terlalu mampu lah ya, untuk gerakan dari, eh, waduh, mitra ini, oke siap-siap, nice, nice, terus, gerakan yang paling kesel dari, eh, School Dragon ini, yang dia tiba-tiba lompatnya buruk gitu, dan juga yang perlu kalian tahu, dia ngasih stak ya, stak detakan gitu, kalau para player monster hunter sama kek berkidion kali ya, jadi kayak ada bubuk yang ditanamkan ke badan kita, terus kalau kita tidak pernah hit, kita bakal batak, dan itu ngasih damage ganda ke kita, jadi kalian harus hati-hati dengan itu makanya kalau kita kena bubunya itu tidak disuruh nge-dodge, karena caranya seperti itu, biar untuk ngilangkan efek bubunya, nah itu udah, udah tiba-tiba, 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 nyerang ya itu si Hulin udah, si Chris maaf lah, Chris, Chris dia nggak andalkan, dia ya mati itu yang gua bilang itu tuh, sakit tuh ya oke, dikit lagi eh, tempat teraman di belakang dia sih, soalnya dia nyerang, cuman ke depannya dia aja seringnya ya oke, nah itu udah ngelawan Skull Dragon, easy peasy ya, easy peasy sekali, karena masih inferior, wajar kan gitu oke, jadi sampai disuduh video tankful watch, like kalau kalian suka video, dislike aja kalau kalian suka, dan jangan lupa juga di share, kalau kalian ingat ngetahuan video selanjutnya, silahkan di subscribe channel ini, dan juga juga notifikasinya, sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye bye bye